Halo guys, selamat datang kembali di, ini gue upload dimana ya, ya dimanapun kalian nonton video ini ya, jadi entah kenapa tiba-tiba gitu ya, saya pengen sharing sebuah cerita hidup buat teman-teman semua. Sebenernya kalau di channel yang Taras Game ya, itu di live-nya itu, saya udah sering beberapa kali cerita gitu ya, tapi entah kenapa saya juga pengen sharing, ya kalau ini di upload bukan di Taras Game ya, kayaknya sih bakal saya taruh di Taras Network nih, tapi akan saya pengen cerita juga kayaknya disini, supaya ya semoga bisa jadi, entah jadi inspirasi ataupun jadi pedoman gitu ya. Karena sebenernya cerita yang bakal saya ceritain ini, saya yakin teman-teman di luar sana pun sebenernya merasakan juga gitu kan, atau melalui juga, cuman ya ternyata gitu ya, kalau saya ceritain-cerita saya ini ke teman-teman saya, apa segala macem, banyak nggak ngeh, nggak ngeh itu kalau bahasa Indonesia nyapai, nggak ngesadar. Sampai saya cerita gitu ya, terus sama-sama saya tuh kayak, oh iya juga ya Tar ya, gue juga actually pernah merasakan itu gitu kan, tapi iya baru sadar gue. Yaitu apa? Yaitu doa guys. Kenapa tiba-tiba gue pengen ngomongin soal doa ini? Karena literally, wah guys, apa ya, baru-baru ini gue dan orang-orang sekeliling gue, itu bukan yang merasakan ya, sering merasakan pastinya ya, tapi kayak baru sadar karena banyak dari doa-doa besar kita itu dikabulkan akhir-akhir ini baru-baru gitu. Nah, gue pengen cerita sedikit. Ceritanya sih gue pengen agak-agak dari panjang dulu nih, jadi ini kan sekarang tahun 2024 ya, dimana video ini derekamnya. Jadi buat teman-teman yang belum tau, gue itu, saya ya, dari tahun 2007, 2007 ya, gue agak-agak lupa, agak ingat nih, itu saya baru memutuskan untuk berhenti kuliah. Jadi, saya itu kuliah cuma 6 bulan teman-teman, dulu seni rupa di salah satu universitas lah, 6 bulan saya putusin untuk, ah udah lah, kayaknya gak cocok nih buat saya nih, untuk kuliah. Jadi, saya sambil-sambil cari kerja, sambil kerja, freelance, apa segala macem gitu ya, buka usaha sendiri, macem-macem tuh. Toko sulap lah, jadi agen asuransi lah, financial consultant, bilangnya dulu bukan agen asuransi. Abis itu, macem-macem ya, dunia hiburan lah, jadi penyanyi lah, penyanyinya juga macam-macam, ada penyanyi freelance, penyanyi. Wah, macem-macem dilakuin, demi dapet duit, gitu kan ya, karena udah, mau gimana lagi ya, udah memutuskan untuk berhenti kuliah gitu ya. Sampai suatu saat, 2010, akhirnya saya pernah sekali kerja yang bener-bener kerja tuh kayak jatuhnya agak serius sedikit, bukan freelance ya, jadi bener-bener kerjaannya itu, jadi guru, ngajar 3D. Itu saya lupa antara 2010-2011, atau ya setahun itu, yang jelas setahun, 2010-2011, kalau gak salah. Jadi ceritanya adalah, saya ikut kayak program day 1 gitu, untuk animasi ya, 3D pada saat itu, tapi pas lagi yang ngajarnya itu, ngelihat hasil akhir animasi saya, langsung saya suruh jadi pengajar disitu. Jadi saya ngajar disitu tuh, kerja pertama kali serius. Nah, karena saya saat itu udah berpikiran, udah ada kerjaan ya, padahal gajinya aja saat itu saya ingat banget 800 ribu sebulan. Saya punya cita-cita, udah ada gaji nih gitu kan. Padahal, kalau mau jujur ya, dulu saya kerja-kerja freelance, pernah jauh lebih gede daripada, pastinya daripada saya gaji 800 ribu sebulan. 2002, 2008, 2009, itu saya pernah buka toko sulap kan, itu penghasilan pernah, pernah sebulan tuh, sampai 6 juta pun pernah, karena sehari kita bisa ada yang 300 ribu, 500 ribu, pernah gitu. Pada saat itu 500 ribu tuh, wah, gede banget temen-temen, ya, tahun 2000 berapa, 2008, 2009 cuy, gitu kan. Tapi karena itu pekerjaan tetap kan, jadi saya tuh, tulis cita-cita. Sementara cita-cita ini juga gabungan dari cita-cita saya yang lama gitu ya, waktu jadi ajan asuransi segala macem kan disuruh tuh, tulis cita-cita kamu, kalau perlu digambarkan. Wah, kebetulan juga di tahun-tahun itu ya, itu lagi populer banget sebuah buku yang judulnya The Secret. The Secret ini adalah, jadi sebuah buku yang intinya pengarangnya itu, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa di alam semesta ini, wah, jadi ini bahasa, istilahnya bahasa non-ketuhanannya lah. Di alam semesta ini katanya, itu kalau kita memikirkan sesuatu terus-menerus, misalnya temen-temen mikirin nih, saya pengen misalnya sebuah handphone misalnya, saya pengen punya smartphone, misalnya temen-temen gak punya nih. Saya pengen punya smartphone, pengen-pengen itu dengan temen-temen di dalam hati dan pikiran divisualisasikan terus gitu ya, itu lama-lama bisa kayak, kita tuh ada daya magnet gitu, sebagai manusia. Jadi gitu menurut teorinya buku itu. Jadi rahasia, The Secret tuh artinya rahasia ya. Jadi rahasia kehidupan di bumi ini adalah dengan kita visualisasikan dan pikir terus-menerus dan kita kayak mau terus gitu, mau-mau-mau smartphone. Itu suatu-suatu akan datang ke kita. Ya kalau dalam bahasa agama ya, jadi itu doa gitu kan ya. Kita doa gitu kan, pengen, pengen, pengen gitu kan ya. Ke Tuhan pastinya, kalau yang kita beragama pastinya ya, ya Tuhan kita pengen ini. Terus itu akan jadi magnet gitu kan. Tapi kalau dalam agama kan juga dikatakan, kalau temen-temen muslim, saya kan muslim by the way ya, kalau di agama muslim itu kan dikatakan, kalau kita udah mulai prasangka buruk gitu ya, kayak misalnya nih, ah, kayaknya gak dikabulin deh. Makanya jadi gak dikabulin. Gila gitu kan ya. Sama aja sama teorinya The Secret ini, teorinya. Kalau misalnya katanya kita udah mulai gak yakin, gak dapet. Jadi sama sebenernya. Dan which is pada saat yang sama waktu itu, saya ingat banget ada buku lagi di versi Indonesia-nya, yaitu judulnya kalau gak salah Quantum Ikhlas. Intinya sama. Cuma kalau Quantum Ikhlas itu ya doa. Kalau di Secret tadi lebih ke, wah, apa, universe ya kan, yang mengabulkannya gitu ya. Kalau Quantum Ikhlas ya Tuhan mengabulkan doa kita gitu ya. Kalau Secret tadi lebih ke, kita itu punya daya magnet kepada alam semesta. Kalau kita menginginkan sesuatu, pasti gak dapet gitu. Asal kita positif dan selalu memvisualisasikannya. Nah kenapa saya bahas itu semua tadi, sampai mundur sekian tahun lalu itu. Ya, itu dia yang saya mau bahas. Saya beberapa kali berdoa dan bisa dibilang, sampai saya udah lupa sama doa saya. Jadi saya tuh doa udah lama, tetap yakin akan dikabulin dalam hati gitu ya. Tapi sampai lupa karena udah lama, terus pas udah terkabul, itu tuh baru kita kayak yang, oh iya, saya kan pernah doa soal ini dulu. Nah ini kan saya ceritakan salah satu, teman-teman. Jadi, dulu, tahun 2010-2011 tadi itu, saya bikin sebuah gambar, teman-teman. Di kertas. Saya gambar, literally gambar. Walaupun gambarnya acakadul. Gak jelas gitu ya, tapi saya tahu gitu kan maksudnya gitu. Jadi pada saat itu, saya gambar paling atas pastinya yang paling ultimate saat itu. Rumah. Karena saya masih rumah sama orang tua kan, jadi saya pengen rumah. Saya gambar rumahnya. Rumah, tulis sebelah kanan air rumah. Terus saya pengen motor. Saat itu saya gak punya motor. Gambar motor. Ya, acakadul aja gak mirip gitu motor. Tapi, tulis di kanannya, motor. Terus saya gambar lagi. Pada saat itu, saya pengen banget punya sebuah konsol video game. Ya, namanya juga anak muda ya. Yaitu PlayStation 3. Dulu gak saya gak punya? Gambar tuh, semirip-miripnya. PS3. Saya tulis PS3. Tapi PS3 kan butuh TV ya. PS3 kan berbeda dengan PlayStation 2. PS2. Dia TV-nya gak bisa TV tabung. Saat itu di rumah saya masih TV tabung semua. Jadi saya gambarin juga TV. TV HD. Saat itu belum ada tuh TV 4K. Adanya TV HD. Habis itu, saya ingat banget, saya pengen kamera. Jadi saya gak... Nah, tapi sebelum saya kamera, saya ada cerita lagi. Jadi, pada saat itu, saya itu udah banyak mulai suka bikin-bikin ini ya. Karena kita punya akun YouTube juga pada saat itu. Saya sama dari saya. Udah mulai nge-YouTube tuh kita. Itu pake kamera murah yang saya beli dari gajian saya tadi di... Ngajar 3D tadi. 800 ribu itu. Literally harganya 800 ribu. Kamera saya beli di toko buku. Saya ingat banget tuh. Kamera HD yang dilipet begini. Baterainya 3 biji. Itu setiap kita rekam 10 menit, pasti abis. Jadi, abis baterai. Abis budget di baterai itu. Baterai abis beli, baterai abis beli. Kalau beli alkalin, masalahnya nambahinnya gak terlalu lama. Padahal 20 menit, 30 menit. Tetap aja sayang gitu duitnya. Sementara harganya jauh banget kan sama baterai. Yang ABC yang bisa berapa biji itu yang panjang kita beli tuh. Mendingan beli yang panjang si alien. Walaupun 10 menit gitu kan ya. Jadi, waktu itu impiannya adalah pengen punya kamera kan. Nah, sebenernya saya saat itu. Tante saya sama ibu saya itu patungan barengan beliin saya kamera. Saya sama adek saya kamera. Karena mereka ngeliat kita berdua nih punya hobi. Apa ya? Ibaratnya bikin video gitu. Dan bagus gitu kan. Menurut mereka pada saat itu. Padahal sama gembel gitu kan. Hasil videonya juga gak bagus-bagus amat gitu kan ya. Dan mereka ngeliat kayak, Wah, kita dengan kamera abal-abal yang beli hasil sendiri. Udah bisa bikin bagus gitu. Udah deh, beliin deh buat ceritanya pada saat itu. Kalau gak salah ulangan tahunnya gemah dulu deh. Jadi, gemelan tahun tuh maksudnya dibeliin buat kita gitu nih kamera. Saat itu, saya nitip pesen dong ke ibu saya pada saat itu sama kantor saya. Oh, minta sama tokonya itu tuh. Masalahnya saya lupa pada saat itu namanya. Kamera yang lagi happening. Nah, kamera yang lagi happening saat itu teman-teman. Itu adalah Canon 550D. Itu kamera lagi. Wah, ya siapalah yang di dunia videografi saat itu tidak tahu. Canon 550D. Atau nama lainnya Canon T2i. Itu lagi meledak banget pada saat itu. Titip-titip. Saya lupa tapi namanya kan. Saya kira juga tokonya tahu dan akan kasih itu gitu ya. Pas dibawa pulang, saya dibeliin Olympus EPL-1. Loh, ini. Kayaknya beda deh sama yang lagi ngetop itu mah gitu kan. Kayaknya lagi ngetop tuh Canon deh kayaknya. Oh enggak pak, kata tokonya paling bagus ini. Oh, oke. Tapi karena saya juga dibeliin ya masa protes gitu ya. Oh, yaudah gitu kan. Wah, dapet kamera sih gitu kan ya. Tapi ini sebelum saya nulis doa tadi tuh. Jadi saya, kamera itu udah kan. Saya mensyukuri aja tuh sebenernya. Tapi pas tahu kenyataan ada bahwa ternyata saat itu itu udah keluar EPL-2 dan EPL-3. Saya dikasih EPL-1 sama tokonya itu ibu saya. Ya kan, jadi ternyata cuci gudang. Itu toko. Udah gitu. Kampretnya. Ibu saya disuruh beli dengan harganya EPL-3 saat itu. Kan asem. Antara EPL-2 atau EPL-3 gitu saya lupa. Tapi yang jelas itu udah harganya baru. Tapi ibu saya dikasih EPL-1. Cuci gudang. Tapi itu luar biasanya. Ya emang udah jalan Tuhan ya. Saya dibeliin EPL-1 itu jadi saya dapet kursus gratis. Jadi Olympus waktu itu ngadain kursus gratis. Fotografi dan segala macem. Itu sama Om Darwis Triadi. Dari situ saya ngerti tuh. ISO apa segala macem. Padahal sebelumnya saya ngerti sama sekali. Tapi saya dapet kursus gratis itu. Langsung saya ngerti tuh. Semua-semua tentang kamera gitu. Oh gini tuh ISO, CG3 Exposure apa segala macem. Alhamdulillah disitu mungkin jalan Tuhannya jadi ngerti. Tapi sebenernya asem gitu loh. Waduh gue dikasih. Yang ini produk tahun lalu ternyata. Malah 2010 keluarannya itu awal. Kalau gak salah itu EPL-1 itu. Tapi yaudahlah ya. Jadi kenapa saya harus ceritain itu. Di kertas gambar saya itu. Sebenernya saya gambarnya. Itu Canon T2i. Canon 550D. Pakai ada ataunya lagi. Saya garis miring. Atau EPL-3. Olympus EPL-3. Karena yang saya punya EPL-1. Dengan harga EPL-3 pada saat itu. Ibu saya setengah ketipu gitu loh. Setengah ketipu. Udah dong. Waktu itu udah saya gambar itu. Gambar itu saya tempel di lemari baju saya. Tempel. Jadi biar visualisasikan setiap hari. Setiap habis mandi saya kelihatin aja. Oke harus punya. Dan sesuatu aja. Terus tuh kertas ya. Kalau gak salah karena saya tempelnya cuma pake silotip satu gitu. Udah jatuh kali ya. Terus hilang dibuang kali ya sama mbak gue. Ama pembantu rumah tangga gue. RT gue mungkin udah di. Gak tau diapain lah. Hilang lah gitu. Terus yaudah gitu. Tapi dalam hati terus tuh ya. Tetep pengen semua-semua hal itu. Dalam hati itu tetep ada guys. Udah kan. Suatu hari. Gemah. Dibeliin motor. Ya dibeliin motor sih sebenernya gemah ya. Tapi yang makanya kan kita barengan ya. Orang satu rumah. Hayate tuh. Suzuki. Suzuki ya kalau masalah Hayate. Dibeliin cerita itu kan. Terus tanpa sadar tuh gue kayak. Kepala-kala yang dapet kan bukan gue masalah nih. Tapi tiap hari yang pake. Ujujur kebanyakan gue. Pake buat kursus lah. Pake apa. Pake buat jalan-jalan. Gue yang paling sering gitu. Ya gemah juga sih buat sekolah palingan. Kalo pagi. Terus gue kayak. Oke. Wah motor nih. Alhamdulillah akhirnya punya motor gitu kan. Sebelum-sebelumnya selalu naik ojek gitu kan. Oh ada motor gitu. Wah alhamdulillah deh. Gitu kan ya. Secara gak sadar gitu. Udah tuh. Terkabul tuh. Yang di kertas tadi tuh. Motor. Kalau pikir-pikir. Itu motor. Oh kalau gak salah. Itu juga bukan dikasih sama nyokap deng. Nyokap tuh cuman bantu. Kalau gak salah. Beli DP. Sisanya tuh gue. Karena YouTube gue pada saat itu. Udah lumayan lah penghasilannya. Jadi motor. Karena gue inget banget kalau gak salah ya. Ini agak-inget. Gagak-inget lupa nih. Motor itu. Cicilannya gue yang bayar. Barengan sama piano. Jadi gemah tuh minta beli piano pada saat itu. Sama. Nyokap gue yang bayar ininya. Cicilannya gue yang bayar. DP-nya yang bayar nyokap. Gemah minta piano kan. Gue yang bayar cicilannya. Piano tuh. Bareng sama motor. Gue inget banget tuh pas saat itu. Jadi. Tapi saran gak saran gitu. Oh kebeli ya. Padahal YouTube gue pada saat itu. Penghasilannya baru sekitar 2-3 juta sebulan. Dari antara arts movie. Ya. Itu YouTube gue yang bahasa Inggris. Yang luar negeri dulu kan. Kan baru awal-awal ya. Kok bisa kebeli tuh. Ya kebeli aja gitu kan. Cicil. Tapi dapet tuh motor. Padahal tahun lalu aja ya. Kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya. Mungkin gak gue punya motor. Gue gimana. Punya motor penghasilan gak punya. Pada saat itu. Kalau ada kerjaan juga 800 ribu sebulan. Abis itu setahun kelar lagi bubar. Tempat. Kursusnya bubar guys. Jadi. Waduh. Gimana nih bakal lagi freelance gitu kan. Tapi akhirnya. Fokus di YouTube pada saat itu. Karena YouTube juga. Penghasilannya lumayan. 3-4 juta. Untuk tahun 2011-2012 guys. Punya penghasilan 3-4 juta. Itu udah. Wow. Udah lumanyun gitu kan. Apalagi kerja tiap hari di rumah. Wey. The best. Udah gitu naiknya cepet ya. Tau-tau bulan depan 6 juta. Tau-tau bulan depan udah 8 juta. Gue inget banget. Pertengahan tahun 2012. Gue udah menghasilkan 800 dolar. Cuman pada saat itu kan dolar masih 9 ribu ya. Jadi. 7-8 juta sebulan. Itu udah dalam waktu 6 bulan doang. Yang dari 5 juta sampai 8 juta. Jadi alhamdulillah gitu kan. Pada saat itu. Udah nih. Oh. Dapet motor gitu ya. Tapi gue belum sadar tuh. Kayak. Kalau itu bagian dari doa gue yang terkabul. Karena udah. Udah lama kan gue tempel tuh kertas kan. Set. Siring waktu berjalan. Singkat cerita. Tahun 2010. Itu gue sebenernya pernah nyanyi di. Yamaha. Eh Yamaha sorry. Gue pernah nyanyi di Indosiar. Di Indosiar. Waktu itu ada acara Indonesia Got Talent. Yang Ori. Yang pertama kali. Itu nyanyi sampai semifinal tuh. Udah kan. Gak menang. Sampai semifinal doang. Nah. Kenapa gue harus ceritaan itu. Karena itu dia. Tahun 2011. Setelah kamera itu. Sebelum kamera. Eh sorry. Tadi kamera tuh. Belum ada kelanjutan lagi by the way. Eh setelah motor sorry. Setelah motor itu. Gue tiba-tiba ditelepon. Sama Yamaha. Ketanya barus saat itu. Terus gue tanya. Ini Yamaha apa ya? Ini Yamaha music. Karena kami menonton Tara Arts. Eh. Barus saat itu bukan Tara Arts ya. Kita kebetulan ada katanya Yamaha itu. Katanya setiap ada murid baru. Itu ada musiknya gitu. Itu ada dikasih CD. CD-nya ada lagu-lagu kita. Lagu-lagu Yamaha. Nah itu kita penyanyinya tuh biasanya ngambil-ngambil. Nah kita pengen Mas Tara nih jadi penyanyinya. Mau gak? Jadi gue dulu saat itu. Sama Yamaha music. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang anak keles di Yamaha. Tahun sekitar tahun 2010. Eh 2011 sampai 2012. Mungkin kalau ada CD-nya dikasih itu. Ada suara gue disitu tuh. Nah. Itu. Wah guys. Dibayar per lagu guys. Sebenernya gue agak gak enak debut. Apa nominalnya nih. Karena menurut gue lumayan banget. Satu lagunya itu cuma semenit, dua menit, tiga menit. Dulu gue satu lagu itu gue dibayar satu lagu. Satu gaji gue dulu ngajar. Jadi guru visual effects. Satu lagu. Gue diminta. Ada kali. Empat lagu sampai lima lagu. Ya kan? Set. Udah dong. Ya silahkan hitung sendiri. Kebelilah PS3. PS3 kebeli. Set. Itu. Ya kalau. Lagi-lagi ya. Kalau mau dibilang gitu ya. Kepikiran gak bisa punya PS3 saat itu dengan uang sendiri. Ya enggak lah. Ya kan? Baru berhenti jadi guru. Itu guru visual effects gitu ya. Kok tiba-tiba ada aja ranger key gitu kan. Tapi lagi-lagi main PS3 TV tabung nih gitu kan. Waduh kok kurang asik ya? Karena gambarnya ya gak setajam seharusnya gitu kan. Emang harus punya TV HD. Kok nelfon lagi? Tiba-tiba lagi bikin arti kayak gitu. Oh pengen TV HD nih. Nelfon lagi. Si Yamaha. Halo Bapak Tara. Kita mau lagi dong sekali lagi. Jadi gue rekaman lagi. Sekitar empat lagu lagi. Dapetlah TV HD. Itu tuh kayak gak diduga-duga banget. Jadi kalau kita doa emang guys. Itu kita gak usah mikirin. Kemustahilannya. Contoh misalnya nih. Lu saat ini. Misalnya aja ya. Duit lu berkekurangan misalnya. Terus lu pengen banget punya Ferrari. Ngemustahil dong. Tapi gue jamin kalau lu itu dotak lu. Ferrari-ferrari. Bisa jadi loh. Gue sumpah dengan apa yang terjadi. Apalagi ini belum selesai nih cerita gue ya. Kalau nih cerita gue udah selesai. Lu akan kaget bahwa. Kemungkinan tuh ada. Bukan ada lagi. Pasti asal lu dulang-ulang terus. Oke. Gue lanjutin ceritanya ya. Biar makin terbakar nih. Mungkin kalau lu pada yang punya suatu impian atau doa. Yang pengen lu terrealisasikan. Udah kan. Itu baru PS3 dan TV-nya tuh. Sak. Dapet. Tapi gue tuh pada saat itu belum kayak. Ih doa gue yang dulu nih. Tapi lebih kayak. Oh ya Alhamdulillah punya PS3 gitu kan ya. Udah nih. Sak. Karena belum satu paket tuh. Dikabulin kan. Jadi gue belum sadar gitu loh. PS3 sama TV-nya. Gue udah nih. Sudah. Tanpa sadar. Terus tiba-tiba. Di tahun yang sama 2011 itu. Ada lomba. Lomba nasional. Lomba film nasional. Itu dari suatu brand kopi ya. Ngadain. Lomba film nasional. Hadiahnya. Uang tunai 20 juta rupiah. Dan. Canon 5D Mark II. Wah. Jadi kalau lo mau tau ya. Bahkan di tahun 2011 aja. Ada sebuah kamera. Yang padahal keluar tahun 2008. Tapi saat itu. Itu dibilang. Oh the king of DSLR. Karena itu pertama kalinya. Itu. Itu kamera mengubah dunia. Literally mengubah dunia. Itu pertama kalinya. Itu kamera. Karena itu kan sebenernya kamera DSLR. DSLR tuh kan buat foto aslinya guys. Kamera-kamera yang sekarang lo pegang. Yang buat short movie-short movie tuh. Itu tuh dulu buat foto. Gitu loh. Gak ada ukuran segitu kamera film tuh. Dulu gak ada. Buat rekam video gak ada. Yang pertama kali memomulerkan. Itu adalah Canon 5D Mark II ini. Dan itu hadiahnya. Gila. Gue langsung. Wah. Ini nih. Gue harus ikut lomba ini. Terus gue liat kan. Di website-nya itu kan. Jadi. Kalau misalnya lo mau ikutan. Lo harus suka website itu. Wah. Orang pada bikin drama apa. Kalau gak salah. Temanya itu hidup banyak rasa. Sesuai tema kopinya kan sebenernya kan. Hidup banyak rasa. Terus gue kayak. Wah. Pada bikin cinta-cintaan romantis apa. Wah. Gue bilang sama Gemma adek gue kan. Gem. Kita bikin visual effect. Karena kita kan kebetulan pada saat itu punya channel Taras Movie. Channel Youtube ya. Emang visual effects gitu kan. Kita bikin tapi yang luar biasa. Kita bikin 3D. Wah. Apa ceritanya kata si Gemma. Kita kan mau nonton Jurassic Park. Udah gitu kita juga ada film yang pada saat itu. Kita baru nonton dan bagus banget. Yaitu Bridge to Therabitia. Itu kisahnya tentang dua anak ngayal aja gitu. Ya buat temen-temen yang udah pernah nonton ya. Disney ya. Itu ceritanya sedih by the way. Nah kita gabungin Gem. Dinosaurus. Tapi kita kayak ngayal gitu. Bridge to Therabitia. Jadi jurusnya. Apa? Judulnya Bridge to Dinosauria kita bikin. Gue bilang gitu kan. Oke oke oke. Kita Gemma. Terus lu bisa bikin 3D dinosaurus? Hah. Nggak. Terus emang PC kita kuat. Orang render after effects aja 10 menit mati. Itu dia. Ya makanya banyak doa aja. Semoga bisa. Jadi udah ngomong tuh ngasal aja keinginan aja. Tapi belum tentu bisa ini. Orang PC aja 10 menit setiap render tuh mati guys. Karena ternyata pas udah diketahui. Kita grafik kartunya aja nggak ada. Nggak ada grafik kartunya. Jadi gue bingung tuh. PC gue dulu ya. Kalau nggak salah dulu penjelasannya grafik kartunya nggak ada. Jadi pake. Udah. Toh. Pake RAM sama apa namanya. Prosesor aja gitu. Udah gitu. Itu yang nggak kuat. Apanya tuh. Listriknya apa istilahnya? PSU apa istilahnya? Ya itulah. Gue juga nggak begitu ngerti. Ternah komputer dalamnya gitu ya. Jadi setiap 10 menit mati. Nggak kuat. Ngomong sama nyokap gue nih. Ma. Eh by the way. Gue kan juga maniac. Literally beneran maniac Jurassic Park pada saat itu. Dulu Jurassic World belum ada tuh. Jurassic Park doang. Wah di Youtube tuh komunitasnya gede kan. Terus gue kenal ada orang namanya Bruno Ismail. Eh apa adalah namanya. Ya gue harus sebut. Udah duluan namanya ya. Bruno Ismail. Itu dari Portugal. Itu adalah temen baik gue dulu di. Ya inilah. Komunitas Jurassic Park. Dan komunitas penyuka visual effects. Beliau itu lebih ke 3D. Bisa animasi. Bisa sculpting. Bisa bikin 3D. Segala macem. Gue ngobrol sama dia. Eh lu kan bisa bikin. Gue beli deh. Market lu. Gitu kan. Maksudnya dia bikin kayak T-Rex segala macem. Gue beli. Tapi lu rig-nya. Sekalian di rigging ya. Rigging tuh maksudnya dikasih tulang segala macem. Jadi gue tinggal animasiin aja. Oke 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 boleh. Nih page gue di turbosquid.com. Jadi turbosquid.com itu website. Dimana kita bisa beli jual-beli 3D gitu ya. Aset 3D. Gue beli market dia kan. Pas mau beli. Pake credit card kan. Gue gak punya credit card. Gue minta sama nyokap gue. Gue mah tolong dong beli ini. Oh nyokap gue pada saat itu kan. Apa ini? Nanti penipuan apa segala macem gitu-gitu. Pokoknya nyokap gue 1000% nolak lah. Udah lah kan kamu. Ngapain sih? Bikin-bikin video gini. Belum tentu juga jadi duit. Biasalah ya ortu kan. Sebenernya khawatir kan. Maksudnya kita takut ketipu segala macem. Dan rasional sih sebenernya ya gitu kan. Tapi gue inget banget almarhum bokap gue pada saat itu. Langsung bilang. Udah biarin. Biarin ya deh coba. Dia beli nih. Dia mau buat lombakan. Dia bilang siapa tau menang gitu kan ya. Biarin aja orang selama ini bikin video bagus kok. Gue inget banget omongan bokap gue tuh. Pada saat itu almarhum. Dan akhirnya nyokap gue beliin. Dan ternyata pas udah check out semua-semua aman. Download tuh kan. Bisa gak apa-apa. Gue bilang sama nyokap gue kan. Oh yaudah. Yaudah kamu bikin yang bagus ya filmnya ya. Udah. Kita bikin tuh film dengan Olympus EPL 1 tadi gitu kan ya. Which is camera yang bagus. Bagus banget malah. Buat foto apalagi bagus banget. Cuman videonya. Dia masih AV uncompressed. Hasil filenya. Gede banget guys. Berapa menit rekam aja udah giga-gigaan. Pada saat itu. Jadi kita dikit-git-git abis rekam tuh balik ke rumah. Karena SD cardnya cuman dulu 32GB. 16GB malah. Abis rekam balik ke rumah. Kopi dulu. Gitu. Saking file-nya gede banget. Tapi ya begitu gitu kan. Belum ada tuh. Kompressan H264 aja. Masih belum ada gitu. Kamera pada saat itu aja. Biasanya tuh jadinya quick time. Canon aja dulu juga jadinya tuh quick time. Belum ada tuh yang kayak MP4-MP4. Kayaknya masih jarang gitu kan. Udah nih. Rekam-rekam. Wah. Bikin visual effects-nya. Gue belajar autodidak. Literally. Animasi segala macem. Gue tuh cara ngerakin bones segala macem. Autodidak. Nanya-nanya sama si temen gue itu. Bruno Ismail. Gimana nih cara ngerakinnya? Gini-gini. Kursus kilat 2 bulan. Itu gue ingat banget. Tenggap waktunya itu. Ampe Agustus sampai September gitu. Pengumumannya Desember. Jadi gue tuh. Aduh 2 bulan tuh. Juni-Juli apa? Wah 2 bulan bikin film-nya segala macem. Udah. Berdua doang gue sama Gemah. Singkat cerita. Juara satu. Jadi kalau lu keterlaluan movie. Cari Bridge 2. Dinosauria. Itu film Joris 1. Alhamdulillah. Menang lah tuh. Canon 5D Mark II. Dan duit 20 juta rupiah. Yang which is gue minta. Biasa ya. Pada saat itu karena gue masih tergolong muda. Dan masih single. Tentu uang dipegang oleh. Nyongkap tercinta. Tapi gue minta 10 juta pada saat itu. Gue ingat banget. Untuk rakit PC. Dapet yang lumayan lah. Pada saat itu spek udah bisa main GTA 4. Pada saat itu udah lah. Gue udah. Dan udah bisa buat ngedit. Pastinya udah kuat. Seneng banget pada saat itu. Jadi 10 juta nya buat spek PC. Apa sama kameranya guys. Itu yang mengubah total guys. Dan di hari yang sama. Bukan tahun sama lagi. Hari sama dimana pengumuman itu. Gue pemenang. Hari yang sama juga gue jadi YouTube Partner pertama. Se-ha? Asia Tenggara. Pada saat itu kalau gak salah. Karena gue diminta sama orang dari YouTube di Los Angeles. Untuk gue jadi YouTube Partner. Yang which is saat itu gue gak percaya kan. Emang ada di Asia Tenggara. YouTube Partner bisa. Bisa sih ini lu gue jadiin. Terus gue yaudah jadiin. Besoknya ada iklan ya kan. Di hari yang sama. Gue jadi pengumuman. Pengumuman jadi pemenang. Jadi hari itu hari yang indah banget. Gue jadi YouTube Partner. Dan gue menang lomba film nasional. Nah. Kembali lagi ke doa tadi. Pas gue. Itu udah mulai tuh gue. Ini kayaknya gak ada di list gue dulu gambar deh. PS3. Kamera. Wah. Terkabul satu-satu nih. Gitu kan ya. Wah. Berarti dikit lagi apa dong? Deng-deng-deng. Yang paling gede rumah. Wah gue bakal punya rumah nih. Itu kan tanggal 2011. Akhir kan itu Desember tuh. Wah. Dikit lagi nih. Gitu kan ya. Rumah nih. Gitu. Tahun depan lah 2012 atau 2013. Kayaknya gue ada nih. Gitu kan. Namun. Yang terjadi adalah. 2012. Gak ada tuh. Kabar-kabar gue dapet duit yang sedemikian besar. Sampai gue bisa beli rumah. Paling gak renovasi lah. Ternyata belum. 2013. Gak ada. 2014. Yang ada. Almarhum bokap gue meninggal. Karena kanker. Tidak diduga sama sekali. Tambah lagi. Mustahil. Karena gila itu gue. Shock guys. Ngeblank. Ngeblank dalam arti gini. Tiba-tiba sosok ayah. Yang juga. Ya. Tanpa dipungkiri. Adalah. Ya. Sumber uang kita. Di keluarga. Hilang. Tiba-tiba harus bergantung ke gue dan Gemah. Pada saat itu. Nyokap gue juga. Udah setengah berdik kerja kan. Nyokap gue ternyata aja nasuransi kan. Nama bokap gue. Udah setengah berdik kerja. Pada saat itu. Youtube juga udah mulai masuk ke Indonesia. Jadi udah mulai ada tuh. Youtube.co.id. Google.co.id emang udah ada lama kalau masalah ya. Tapi. Youtube masuk ke Indonesia akhirnya. Gue dipanggil sama orang Youtube. Suruh. Ayo dong. Kita bikin bahasa Indonesia. Gue fokus lah Youtube bahasa Indonesia tuh. Sejak tahun itu. Youtube luar terbengkal lah ya. Padahal. AdSense gue alias pendapatan Youtube gue saat itu. Itu udah sampai 48 juta sebulan. Ini gue buka aja disini ya. Udah sampai 50 jutaan sebulan lah. Gue tinggalin. Demi konsen di Indonesia. Padahal di Indonesia. AdSense kecil banget. Gue pada saat itu gak banget dapet sekitar 6 jutaan sebulan. Itu pun mungkin bagi sebagian dari Youtuber sekarang pun udah termasuk gede. Tapi. Jauh banget kan dibandingin yang luar. Tapi kan bikinnya juga sangat mudah. Jadi gue lebih seneng aja gitu kan. Dan lu lumayan cepet tuh naik tuh. Sampai belasan juta. Tapi ya gak lebih. Kan Asense sedih. Dibandingin yang luar tuh udah. Tapi lama-lama yang luar juga majil-majil. Karena kita tinggalin kan. Akhirnya kita fokus dengan dalam. Makin pusing lagi. Dapet duit dari mana. Tapi alhamdulillah lagi. Karena ya Indonesia ya. Pasar Indonesia dapet kliennya orang Indonesia. Banyak pula. Ya kan jadi sering dapet klien gitu kan. Kumpulin-kumpulin duit. Akhirnya 2015. Kita renovasi rumah. Rumah yang ini sekarang nih. Yang sekarang lu liat ini. Nah rumah yang ini renovasi. Jangan dikira gak ada masalah juga guys. Wah kalau lu denger. Kalau kalian denger curhatan gue di yang channel sebelah ya. Gue di channel sebelah kan sering cerita ya. Dimana gue ketipu. Berkali-kali. Ini makanya pagar gue dibilang pagar 111 juta nih. Bukan berarti terlihat kayak 111 juta. Enggak. Gue udah kasih ke mandoranya 111 juta. Mandoranya kabur. Cuma jadi pagar. Kabur. Ngomongnya. Oh nanti akan ini ini ini. Bukan jadi kabur. Dikabur loh. Hilang. Kawin lagi katanya. Tapi ya anyway. Ya itulah ya. Singkat cerita ya. Singkat cerita. Itu pun sebenarnya ada cerita lagi. Secara detil lagi. Which is akan gue bahas sih actually sekarang. Ketipu kan. Lu bayangin guys. Kita tadi punya rumah. Tiba-tiba. Kita ada kepikiran. Saya sama Gemah. Amade saya. Amade saya. Yuk. Kita gedein renovasi rumah kita. Biar. Buat kamu nyaman juga. Kamu kalau mau. Ada editor nantinya. Karena waktu itu kan. Ada rencana punya editor kan. Tadi kan edit sendiri kita semua kan. Oh ini. Which is ruangan ini. Ada ruangan editor. Apa segala macem. Yuk bikin dua lantai. Segala macem. Jadi kamar di atas. Blah-blah-blah-blah. Yuk 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 yuk. Terus ditipu itu kan. Kita kan ngontrak dulu tuh. Jadi selama ini di renovasi. Kita ngontrak. Beda 4 sampai 5 rumah lah. Masih di. Ini yang sama. Di perumahan yang sama. Tapi guys. Pas kita ngontrak. Itu kan gue ingat banget. Itu lumayan murah ya. Karena mungkin kenal juga ya tetangga kan. Itu 2 juta sebulan. Pada saat itu. 2016 tuh. 2015-2016. Yang kita. Renovasi rumah ini. Setahun. Karena lama banget ditipu gitu kan. Sampai di titik dimana. Di bawah kabur duit kita. Terus gue udah sampe di titik. Gue sama Gemma itu ngomong gini. Ya Allah Gem. Kita dari punya rumah sampai. Nggak punya rumah malah Gem. Gue ngomong sama Gemma gitu. Terus Gemma juga sampai. Melongkok gitu. Di kontrakan kita berdua kan. Iya juga ya. Maksudnya kita mau renovasi. Rumah kita makin gede. Malah kita nggak punya rumah sekarang. Gimana tuh rumah terbengkalai gitu. Duit udah nggak cukup. Dibawa kabur semua. Kita nggak ada duit lagi buat lanjutin nih. Kita dalam keadaan depresi gitu. Gue dalam hati guys. Saat itu. Gue ngomong dalam hati doa. Dalam hati gue doa ya Allah. Tolong ya Allah. Bantu kita. Kami dengar bahwa. Engkau mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan. Menurut kami ya Allah. Ini udah di titik nih. Udah. Ya udah kita udah pasrah nih. Kita pasrahkan segala macam. Udah sama kamu ya Allah. Tolong lah. Bantu kita keluar dari masalah ini. Itu gue lagi kayak gitu. Di dalam hati tuh. Lagi dalam keadaan sama Gemma nih. Gue inget banget Gemma. Semua lagi mampir ke kamar gue. Di kontrakan. Kita udah lagi bengong gitu. Gue ngerem gitu. Sambil doa gitu. Kan gimana ya Gemma gitu. Sambil doa gue gitu. Lagi gue doa gitu guys. Dudu dudu dudu. Ya. Suara telepon. Handphone gue. Pas gue angkat gitu. Nomor nggak dikenal. Biasanya ya kalau nomor nggak dikenal. Gue pasti nggak angkat. Kenapa? Biasanya lu lu pada nih. Pada yang saat itu masih bocah ya. Suka teleponin gue. Kan nomor gue bocor tuh. Halo. Ya Bang Tara deh ngapain. Biasanya gitu kan. subscriber-subscriber yang iseng cuman nanya gak jelas gitu, jadi gue tuh biasanya gue gak angkat, tapi kok gue pengen ngangkat nih nomor ini entah kenapa gitu, gue angkat lah kalau udah gitu pas gue angkat, pake bahasa Inggris sih, tapi suaranya tuh suaranya tuh kayak, hello who is this kayak setengah bercanda gitu, itu biasanya kayak gitu udah pasti gue tutup tuh, apaan sini gitu kan, tapi entah kenapa karena mungkin mood gue juga lagi, ah bodo amat lagi itu juga ya jadi gue, gue diemin aja gue denger gitu yes, who is this kan dia bahasa Inggris kan, hello ternyata dia orang dari Singapura, agency yang pernah dulu kita klien sama dia berkali-kali, maksudnya kerjasama jadi klien kita, mantan klien kita, ngajak kerjasama lagi pada saat itu tiba-tiba guys, dia mau ngasih klien dimana klien itu mau bayar, gede banget ribuan dolar, kalau mau jujur puluhan ribu dolar pada saat itu gitu kan ya, sampai gue tuh kayak oh yaudah, oke deal cepet bener, gue buka aja ya pada saat itu kalau gak salah dia minta 10 ribu dolar gitu kan ya, 10 ribu guys, gila dia rupiahin pada saat itu berapa ya, 100 waktu itu dolar masih berapa sih, 12 ribu atau 13 ribu 130 juta, ya gue bilang, oke deal gitu kan, gas tutup, oke, cepet banget bilang oke-nya tutup kan, abis tutup si Gemma bilang, cepet banget yes-nya, oh berarti dia harusnya bisa lebih gede tuh, wah lu kecepetan lu dealnya ya juga ya, kenapa gue cepet banget sih dealnya gitu kan waduh, yaudahlah, lumayan lah jadi rumah bisa jalan lagi nih paling enggak, apakah jadi apa, kayak rangkanya bagaimana gitu ya walaupun pada saat itu, kita butuh sekitar 300 juta guys baru rumah tuh bisa selesai tapi oke lah, setengahnya ada nih, akhirnya jalan alhamdulillah gitu kan ya, ngelapun lagi loh halo katanya, ini yakin dia ngomong bahasa Inggris kan orang Singapura tuh ini yakin, cuman ngasih segini kita juga mau ngasih ini loh, buat kita iklanin ke ini kita di akun kita segala macem nyakinya maksudnya gini, oh gitu oh kalau gitu, tambah lagi, kesempatan dia ngomong gitu jadi loh, rumah ini jadi ya dan alhamdulillah juga, thank you buat lu lupa dan by the way juga saat itu, itu kita streaming yang paling banyak jadi waktu itu requestnya minta streaming kan game, waktu itu game 50 ribu, padahal saat itu, belum jamannya streaming view dia 50 ribu, gila gak? jadi alhamdulillah, jalan yang gak diduga-duga sama, siapa yang duga-duga? kita lagi, bahkan di titik depresi di titik di paling bawah dimana kita tuh udah merenung gitu, berdua gitu ya, sama desa gitu merenungnya tuh udah ah udah gak punya rumah lagi dari punya rumah, aku jadi gak punya rumah ya disitu bantuan dateng, gila gak? sumbernya tidak diduga-duga siapa yang nyangka? gak ada yang nyangka, gitu sama sekali tiba-tiba jadilah rumahnya satri ini gitu ya kan ya dan walaupun rumah renovasi saat itu aja gue udah langsung keinget gitu dengan doa gue di kertas itu, oke rumah gue udah coret, gue anggap karena ini udah bagi gue ya ini udah terkabulan doa gue udah ada rumah walaupun renovasi rumah nyokap gue sebenernya ini tapi ya kan yang renov edit gue gitu kan ya yaudah, akhirnya gue rumah gitu kan ya dimana gue bisa tinggal di atas lantai dua tadinya lantai satu kan lantai dua, di bawah editor ngedit ah bagi gue ini udah pencapaian yang luar biasa apalagi nih kalau lo mau tau ini meja dimana ini ini meja ini nih ini meja editor by the way tapi sebenernya ini bisa dibuka guys ini meja biliar itu ada cerita sedih banget dibalagi itu juga almarhum bokap gue itu dulu di Gramedia Bintaro Plaza ya kalau lo anak Bintaro nih dulu itu tahun 90-an itu selalu ada meja biliar kecil yang cuman 6 feet atau 5 feet apa gitu ya kecil lah dulu tuh bokap gue selalu bilang aduh pengen beli ya tapi harganya sejuta bagi kita dulu sejuta mahal banget kan gimana ya nantilah nanti suatu saat papa akan beli kalau punya duit kalau punya duit ya amit-amit sampai meninggalnya dia gak pernah kebeli terus gak sadar gue secara gak sadar gitu loh oh iya kalau ada ruang editor karena ruang ini cukup gede ya gue pengen beli pengen beli meja yang bisa banyak gunanya gitu bisa jadi meja editor tapi kalau dibuka jadi biliar jadi kalau editor pulang pada saat itu guys kita buka nih kita main biliar malem-malem gue sama Gemma gitu ya terus ada suatu momen dimana kita pas lagi main tuh sadar gitu inget sama omongan almarhum bokap dulu gitu dulu bokap pengen banget punya biliar eh punya akhirnya anak-anaknya gitu wah itu 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 rasa yang gak tergantikan sih guys ya itu pun gak terasa gitu wih gila ya akhirnya punya rumah yang ada meja biliar dan ini 7 kali lipat harga yang dulu bokap gue mauin ini harganya 7 juta gue beli nih meja biliar ini jadi meja 7 feet literally yang kayak di kalau lo suka main main biliar pinggir jalan tuh ya 7 feet udah cukup lah walaupun gak 9 feet ya gak kayak yang buat lomba gitu 7 feet terus bisa tutup jadi meja wah ini gue bayangin kalau dulu amar buka masih ada sih wah tiap hari kita main ini pasti tiap malem gitu ya tapi belum selesai belum selesai kemudian saya jombloan tetep walau rumah ini jadi saya tetep jomblo lalu tiba-tiba saya ketemu nih sama seorang perempuan yang kemudian jadi istri saya ya si Mbak Andra ya namanya emang kayak laki makanya nama kita suka ketuker gue dipanggila Tara kayak cewek bini gue nama ini Andra Andra Hevinska cuma dipanggila Andra kan gak ada feminim-feminim gitu namanya jadi kalau ada paket nih permisi untuk Bapak Andra hmm gue banding ke demen nih terus gue yang ngambilkan paket hmm dengan siapa suaminya ntar gue diliatin tuh oh andra sama cewek ya gitu lah ya tapi intinya per saat itu ya wah gimana ya lo bayangin bini gue ini bukan yang mau bagus-bagusin bini istri ya tapi bini gue per saat itu udah cantik iya ini gue udah butek jadi ketemu pada saat itu karena bini gue hire sebagai aktris untuk dulu gue ada klien iklan kan ya sama gue bikin short film gitu dan tapi gue lama-lama wah kayaknya menarik nih untuk dijadikan istri gitu kan hmm gitu kan tapi gimana ya apa daya gitu kan pas ngaca gue kok kayak bubur kayu yang itu cakep bener gimana gitu akhirnya mau tau yang gue lakuin guys ini dia rahasianya buat kamu kan subscriber juga banyak yang nanya kan which is gue udah jelasin sih di live di channel sebelah ya tapi kan saya kasih tau juga disini jadi gue inget banget tahun itu tahun 2017 ya 2017 apa 2018 awal pokoknya bulan puasa bulan puasa 10 hari terakhir jadi lu bisa luar biasa nih bulan puasa lelatur koder 10 hari terakhir gue tahajud gue doa disitu doanya kurang lebih seperti ini ya Allah sungguh engkau mau mengetahui ada seorang perempuan yang ingin saya jadikan jodoh gitu kan ya kalau dia memang jodohku dekatkan lah tapi kalau dia bukan jodohku jadikan dia jodohku doa itu jangan kasih longgar gitu loh gue doanya kayak gitu guys literally tahajud 10 malam terakhir ramadhan bulan ramadhan jadi 2-3 bulan kemudian lah syuting lagi syuting lagi PDKT iseng gue nanya whatsapp inget banget tuh by the way mau gak kalau kamu jadi pacar aku gue tuh gak gue mau liat jawabannya gue gak mau liat terakhir jawabannya oh mau jadi pacar ya langsung begitu jadi pacar gue gak pake lama gue ngomong yuk kita nikah yuk gimana gitu yaudah yuk kita cari duit buat nikah selama setahun itu jadi setahun yang tadi jadi kerja di perhotelan gue ajak kerja sama gue barengan di Tanah Arts gitu ya gue gaji kita kumpulin duit bareng-bareng ya kan cari klien apa segala macem kumpulin duit nikah tahun depan the power of doa guys percaya guys nah selama ada syaratnya kan doa kan kalau lu agama apalagi agama muslim gue gak tau kalau agama muslim kalau di islam kan ada kan syaratnya adalah ya harus yakin yakin bahwa doa lu dikabulkan apalagi ada hadis yang gue selalu terharu kalau lu baca ya bahwa kamu tau gak kata Nabi Muhammad Allah itu selalu malu malu kalau misalnya hambanya ngangkat dua tangan untuk berdoa tapi dia kasih hambanya itu dengan tangan kosong Allah tuh malu jadi lu doa itu pasti dikabulin masalahnya dikabulinnya kapan kan Allah yang tau yang terbaik atau Allah yang tau yang terbaik buat lu contoh kayak gue tadi misalnya gue doa tentang bini gue kan menurut gue yang terbaik kan bini gue tapi ternyata menurut Tuhan bukan yang terbaik bisa jadi gue dikasih yang lain gitu kan tapi kebetulan Alhamdulillah ternyata menurut Tuhan emang itu yang terbaik akhirnya yaudah jadi kan gitu tapi intinya yakin dulu guys kalau yakin guys waduh guys belum selesai nih cerita nih banyak yang pengen gue sharing sama lu pandemi dong gue baru nikah sama bini gue pandemi 2019 akhir kan tuh gue nikah november sama bini gue abis itu bulan madu udah rencana nih 2020 kita keliling Indonesia bla 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 mana tiba-tiba pandemi bubar rencana pandemi ya kan bertahun-tahun sampe 2023 kemarin kan baru kita boleh gak pake masker segala macem tapi ada satu cerita di pandemi itu lagi-lagi gue harus mundur dulu jadi sebelah rumah gue itu udah sejak lama nyokap gue tuh ngincer pengen beli dulu buat maksudnya buat nenek gue sebelum meninggal di tahun 2017 2018 apa 2017 gue lupa which is pas gue pacaran sama Andra sama bini gue awalnya buat itu tapi ternyata tetangga gue bilang oh mohon maaf ini buat anak saya bla 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 oh yaudah yaudah kita kan ya tiba-tiba pas pandemi tetangga gue nelfon kita lagi jual nih rumahnya mau gak tertarik untuk beli gak gitu nah masalahnya guys agak mundur lagi dikit pas kita lagi honeymoon 2019 itu gue kan ke villa di Bali honeymoonnya di Bali kan gue sama bini gue itu dapet villa kok yang oh simple tapi gue suka banget nih gue bilang sama bini gue yuk rumah kita jadikan kayak gini yuk dan bini gue setuju gitu kan simple banget jadi ini villanya itu masuk langsung kolam renang terus villanya tuh cuman lurus aja terus lantai doanya tuh lorong kamar simple gitu ya yuk bikin rumah kayak gini aja simple tanahnya kecil bisa jadi rumah ada kolam renangnya loh gitu kan ya waktu itu gue inget banget nanya tanahnya itu cuman dia 99 100 lah 100 meter persegi udah kan pulang dari itu nah itu kan balik lagi nih tetangga gue nawarin kan rumahnya wah baru saat itu berapa 800 135 meter persegi 800 juta itu termasuk murah sih guys apalagi di daerah gue aja termasuk murah itu wah pandemi gini wah oke lah habis itu ternyata habis ngomong-ngomong diskon lagi ya banyak lah diskon yang sampe pokoknya intinya adalah saat itu gue megang duit hasil ngumpulin dari kerja klien segala macem masih kurang 350 juta rupiah era oh aduh gimana ya takutnya kebeli orang gitu rumahnya sempat ada kepikiran untuk pinjem ke bank era yaudah pinjem ke bank dateng lah gue sama ibu gue nih ke bank ditemukan namanya okap ingin meminjam 350 juta rupiah oh bank yang namanya soal pinjem duit deh silahkan pak silahkan pak narik duit susah bener kalo pinjem duit silahkan pak silahkan pak saya mau pinjem 350 juta oh iya silahkan blablabla kita jelasin kan udah pulang dengan perasaan seneng nih oh dapet rumah sebelah cuy gitu kan ternyata bank tuh gampang banget kalau mau pinjem duit nyampe rumah gue inget banget tiba-tiba teringat dengan omongan almarhum bokap gue almarhum bokap dulu pernah ngitung kan inget dihitung dulu coba nanti pas lo balikin berapa nih KPR gitu kan ya karena bunganya gila-gilaan gitu gue hitung dengan meminjam 350 juta ternyata saya harus membalikin sekitar 575 juta hampir 2 kali lipat itulah kalo dalam agama disebut riba gila kan minjam 350 harus balikin 575 terus gue kayak wah nih gila nih gue perhitungan gue sendiri aja dengan pas saat itu youtube udah mulai banyak saingan ada tiktok segala macem lagi pandemi kan kayaknya takut gak sampe gue nih untuk bayar utang gitu kan yaudahlah gue pasrahkan kepada Allah SWT gue bilang gitu kan sambil gue doa yaudahlah yaudahlah kalo emang rumah sebelah emang bukan buat aku yaudah tapi kalo mau jujur yaudahlah pengen banget sih ibaratnya gue doa kayak gitu sumpah jadi kayak kalo mau jujur pengen banget sih kapan lagi rumah sebelahan guys sama nyokap kan karena dulu kita kalo pun ada duit nih katakan beli rumah itu karena pusing gue mikirin iya juga ya ntar nyokap gimana gitu ya pada saat itu gue belum ada bapak sambung nyokap gue belum kawin lagi jadi sendiri kan literally kan siapa yang nemenin nyokap gue gitu kan kepikiran terus gitu jadi begitu ada rumah sebelah gitu bisa dibeli kan tinggal bongkar kasih pintu enak gitu kan buat nemenin nyokap gitu pengen banget sih gitu kan ya tapi yaudahlah kalo emang bukan rejakinya gak ada angin gak ada hujan ternyata nyokap gue ngobrol ke tante gue kan tante gue nelfon gue tiba-tiba eh Tara kamu mau beli rumah sebelah inget gak dulu tante sama mama pengen beli rumah sebelah karena buat mbah utih iya tante masih ada nih duitnya kalo kamu mau minjem dulu yaudah kamu minjem sama tante nanti balikinnya ke tante nah ini gue yakin nih saat ini mungkin udah mulai ada yang komen uh kan enak lu mah ada tante bang gak kayak gue kan gak ada tante ntar dulu kebeli daun untuk rumah jadi itu pun sebenernya ada detail-detailnya guys sampai lagi-lagi gue sama Gemma itu kan selalu terngiang-ngiang ya omongan almarhum bokap namanya dulu kan namanya seorang anak pengen ngebahagiaan bokap gitu ya dulu tuh kita selalu pengen punya rumah yang ada nomor nangnya apalagi kita setelah honeymoon gue ya gue sama bini gue honeymoon kan ngeliat ada kolam renangnya gitu jadi pengen kan kolam renangnya tuh guys kalo lu mau tau sekarang lu bisa cek sendiri harganya 3x7 3x7 meter 3x7 ya itu sekitar 250 sampai ada yang 300 juta harganya mahal emang kolam renang tapi sebenernya pas udah jadi kolam renangnya itu mesin kolamnya tuh dinyalain buat bersihin kolamnya itu itu jauh lebih kecil daripada AC sebenernya untuk maintenance-nya tuh murah banget bukan murah sih ya maksudnya ya kayak AC lah tapi yang mahal tuh bikin bikinnya tuh mal banget kolam renang 3x7 meter aja 3x7 meter 250 sampai 300 jutaan gue dapet harga pandemi separohnya dan lagi-lagi pas itu jadi tuh rumah mau kolam renang gue nangis guys kenapa nangis karena dulu lagi-lagi itu ada suatu momen dulu masih SMP jadi kalo gue masih aduh hidup susah banget sama bokap gue itu tuh ngobrol gue sama bokap gue di mobil gitu ya aduh kalo punya rumah ada kolam renangnya gue inget banget saat itu lagi hari lagi panas-panasnya nungguin bokap gue eh nyokap gue yang lagi beli sepre untuk dijual lagi nantinya ya ya lu kalo sering dengerin cerita gue tapi ntar gue cerita di video yang lain lah kalo itu khususnya lah dulu nyokap gue jualan ya gue pulang sekolah dijemput kita ke pasar Cipulir beli kayak sepre kayaan apa untuk langsung dijual lagi gitu karena dulu gak punya duit sama sekali jadi gitu aja untuk dapetin duit bensin sama duit makan itu tuh gue pernah di tempat parkir tuh ngobrol sama rum bokap gitu dulu pengen ya kalo punya rumah kolam renang enak nih gue kan dimanggillah A kan jadi bokap gue tuh tiba-tiba ngomong gitu kita pulang nih apas kadang-kadang gini bernang gitu ya terus gue sekarang anaknya punya kolam renang itu apa gak berada-ada hati lu guys kalo nginget itu gitu loh sekarang gue punya kolam renang jadi yang terjadi sama Tungga sekarang setiap gue bernang itu pasti gue ngebayangin ya Allah seandainya ada dulu ya sama rum bokap gue disini kita mungkin udah bernang bareng-bareng atau main bilyar disini bareng itu aduh itu gak tergantikan guys cita-cita almarhum bokap lu terus lu lu realisasikan itu gak aduh tapi itu kan perintilannya tapi yang pengen gue omongin adalah jadi kan air rumah sebelah masalah udah selesai belum-belom kan gue utang 350 juta itu tahun 2022 rumahnya selesai 2022 atau 23 ya 2022 2022 Agustus gemak nikah dengan banget September apa Agustus tuh kelar tuh rumah udah dong santai rumah baru kelar nih sampai 2023 tahun kemarin awal tahun SMS dapet dari om gue tiba-tiba ya kan dapet SMS Whatsapp dari om gue Tara bagaimana sehat sehat om bagaimana tentang utang 350 juta itu apakah sudah bisa dibayar lo kalau mau tau guys ini segit cerita lagi ya dikit cerita aja nih jadi keadaan di kantor Taraas pada saat itu kebetulan kan YouTube juga lagi pusing kan dia sama lawannya tuh TikTok kan jadi pengen jadi TikTok banget dia lagi keluar banget tuh lagi pertama kali ngeluarin YouTube short jadi YouTube YouTube yang video panjang tuh algoritmanya tiba-tiba kacau view tuh tiba-tiba jatuh AdSense bubar gue banyak lagi menggal-menggalin bukan menggal-menggalin kesana kayak ngebunuh apa cut-cutin editor-editor editor gue sampai tinggal satu tinggal masih Irwan editor gue jadi tinggal satu dari segitu banyaknya dari 8-10 mana total cut-cut-cut tambah lagi om gue udah bayar belum utang 350 juta disitu gue pusing guys bayar pake apa ginjal lengkap sih tapi gue kayak wah ini gimana ini gue ada bener-bener gue belum pernah sebleng sama saham pak itu gitu gue kayak dari mana ini terus kebetulan juga udah satu tahun itu klien sepih satu tahun itu klien sepih karena gue tau alesannya kenapa company juga lagi bounce back dari covid tau dari mana gue dari kliennya sendiri cerita orang-orang agensinya itu mereka cerita ya banyak company yang baru bounce back gitu akhirnya gue gimana ya dah terus lagi dalam pusing gitu yaudahlah lagi-lagi gue ikhlas aja lah entah apapun akan terjadi tapi gue sambal doa nih lagi-lagi doa gue bilang ya Allah tolong dong antar dari mana ini utang 350 juta kebayar berikan jalannya Allah amin mungkin gak tau ya mungkin ini ini gue entah ke GR entah gimana gue gak tau ya tapi mungkin Allah suka dengan cara saya yang memilih jalan untuk tidak ribah tadi di banknya yang akhirnya minjem ke om abis gue doa kayak gitu guys mulai besoknya sampai itu kan 2023 tuh mulai besoknya sampai kemarin nih kemarin literally ini kan 2024 nih sebelum bulan puasa kemarin gue dapet klien berturut-turut lo bisa cek channel gue ntar Ars Game Indonesia itu berturut-turut klien sampai gue banyak kan gue suka bacain juga banyak komen yang protes uh Tara Ars sekarang kebanyakan video klien doang mohon maaf karena buat bayar hutang Pak Arsense sudah tapi guys berturut-turut sampai literally kemarin sebelum-belan puasa nih mau tau apa lunas itu kalau dipikir-pikir gue gak ngerti itu duit dari mana maksudnya kok bisa ada aja ada aja terus oh kurang segini lagi nih gue inget banget tuh 3 bulan lalu itu masih kurang sekitar 150 juta oh kurang 150 juta lagi nih eh ada lagi klien ada lagi lunas jadi beberapa poin yang gue ambil ya selama lo udah ikhlas atas keadaan hidup lo jadi gini menurut gue Tuhan tuh akan selalu ngasih cobaan ke lo yang dari hati lo tuh gimana sih ya Tuhan kenapa kok ngasih cobaan aku terus kenapa kamu gitu terus gitu akan terus tuh justru dikasih cobaan sampai hati lo tuh ngomong ya Allah ya Tuhan yaudah deh aku ikhlas aku ikhlas kamu buat kehidupan aku ataupun apapun itu seperti ini kalaupun aku minta pertolongan ya aku akan minta pertolongan pada kamu tapi yang jelas aku ikhlas kamu beri aku cerita kehidupan seperti ini kalaupun aku butuh pertolongan ya tolong aku ya Allah sampai lo ngomong gitu di hati lo baru semuanya berubah guys itulah yang gue petik dari kehidupan ini supah karena selama ini dimana doa gue terkabul selalu kayak gitu gue udah akhirnya ikhlas tadinya juga mohon maaf gue manusia juga gitu ya pasti manusia yang ngedumal dulu ya Allah ini kok kehidupan begini banget gitu ya cobaan kok begini banget abis itu yaudah deh ikhlas aja oh iya yaudah kalau emang ya Allah emang kamu ngasih aku cobaan seperti ini aku ikhlas tapi ya Allah tolong ya berikan jalan keluarnya guys dapet terus lo kira cerita udah selesai dulu satu lagi nambah kali ini bukan tentang gue tentang Gemma adek gue Gemma dari dulu ya dari 2016 ya terlalu dulu banget walaupun udah lama juga sih 2016 sih 8 tahun lalu wow eh iya 8 tahun lalu bener Gemma itu di HPnya selalu tadi latar belakangnya itu Range Rover ya Range Rover kalau nggak salah mobilnya karena dulu almarum bokap gue cita-citanya pengen punya Range Rover jadi Gemma itu terinspirasi banget dari bokap gue dia juga pengen Range Rover jadi background HPnya itu selalu Range Rover sampai suatu saat 2 tahun lalu 2 tahun lalu 2 tahun lalu sebelum beliau nikah sebelum Gemma nikah itu dia diundang sama Hyundai which is salah satu subscriber ya weh yuk dateng ke Hyundai gitu kan Hyundai ini dia which is jadi ganti kan mobil ke Hyundai kereta tuh tapi dia langsung jatuh cinta sama yang namanya Hyundai Palisat harganya kan nausubillah ya nggak bakal bisa kebeli bagi kita ya kalau secara logika kalau secara logika dari mana nggak apa duitnya nggak ada duitnya nggak ada nggak mungkin bisa kebeli tapi lagi-lagi kita melupakan sesuatu bahwa doa itu lu nggak usah mikirin duitnya dari mana namanya doa itu kalau udah dikabulin dikabulin aja nggak usah sesuai logika kemarin dia bokap sambung gua mau nyari mobil ya diatasnya mobil legma lah mobil legma kan tadinya Hyundai kereta kan nyari Hyundai ada namanya Hyundai Santa Fe nyari second bokap sambung gua ini ada duit sekitar 300an atau berapa gitu oh ketemu gitu kan bagus nih Santa Fe oke lah siap lah kayaknya ini nih habis motor-muter gitu kan tapi besok deh kita sambil cari-cari dulu besoknya ternyata udah ada yang beli laku jadi ya akhirnya besok si Gemma nyari lagi tempat lain tiba-tiba pas nyari lagi eh ada palisat tuh gitu kan kata si Gemma di tempat parkir sebelahnya coba tuh Isang tanya berapa ya palisat tahun lalu lucunya tahun lalu pas kita ke Hyundai yang diundang salah satu subscriber itu tuh ya palisat tahun 2002 2022 ya which is 2 tahun lalu kok bisa tiba-tiba kemarin Gemma pas nyari mobil temenin bokap sambung gua itu ada palisat tahun 2022 second berapa coba harganya 700 juta dijual kondisi masih bagus banget kilometer masih rendah nggak masuk akal udah gitu yang ngejual nggak mau riba kan maunya cash terus gue kayak kubik akhirnya juga udah udah gue duit yang ada gue ini sama kereta gue gue jual tuker tambah sama ini deh pinjam dulu sama bokap sambung gue abis itu ntar jadi Gemma bayarnya kayak bokap sambung gue terus gitu tuh guys terjadi begitu cepat terus tiba-tiba kita bawa pulang tuh palisat ke rumah which is pertama kalinya kitab kita semua punya mobil mewah ya ibarat tuh jatuhnya kayak mobil mewah duduk di kursinya aja tuh oh iya pengen tidur ya gitu tapi maksud gue apa ini ini 2 tahun lalu nih si Gemma baru pengen punya palisat tapi dia ngomongin terus lu kalau mau tau ngomong terus ya lu kalau nonton live-nya Gemma tau lah dikit-dikit wah gue pengen palisat gue pengen mobil palisat pengen palisat pengen palisat kalau jalan aja nih kalau lu mau tau nih jalan nih ketemu nih mobil palisat jalan oh palisat wah itu mobil gue tuh gitu Gemma selalu ngomong kayak gitu setiap hari dapet lu jadi guys hati-hati sama omongan ya bener ternyata kata orang kata-kata adalah doa jadi kalau lu mungkin mau maaf ya tanpa ngejudge tanpa ngejudge tapi mungkin mungkin kan kadang-kadang kita suka negatif otaknya ah gue mah kere-kere aja kere kere ah gue kan kere gak mungkin lah gue bisa beri banyak gitu ah lu kan duit banyak karena itu tuh lu ah lu emang enak lu gitu kan biasa gitu kan di internet ah lu mah duit banyak karena ya jelas lu kayak tuh kayak bantara borosan cerita orang tantenya lah ah gak bakal lah lu kan bisa juga dapat bantuan dari siapapun ya gak usah tante siapa kek misalnya ini cerita udah ini aja ngayal aja nih ya misalnya lu jalan tiba-tiba ada orang jatuh kayak dicerit di komik-komik gitu ya terus lu tolongin ternyata dia bangsawan apa gimana oh iya nih kan bisa terjadi maksudnya kayak gitu bisa terjadi gitu namanya doa tuh lu gak usah pikirin gak usah pikirin kalau lu terkabul terkabul aja gitu loh maksudnya gue gak usah lu pikirin kayak oh orang itu tante coba lu pikir-pikir dalam hidup lu pernah gak lu dapat suatu keberuntungan yang lu gak nyangka-nyangka pasti pernah gak mungkin gak pernah sekecil apapun itu kayak lu kayak ih Kobi gue bisa ya dapet ini ya itu namanya doa dikabulin oncom dan lu gak nyadar kan dapetnya dari mana gak nyadar bisa duit lu sendiri atau bisa dia atau bisa bahkan dari orang gitu lah itulah yang gue pengen sharing guys tentu ada usahanya jadi kalau lu denger cerita gue ada usahanya gitu kan dan pastinya ada niat baiknya kayak tadi daripada riba gue pilih gak riba terus gue pastinya ada usaha untuk balikin utang karena ada mohon maaf ada orang di luar sana yang punya utang malah kabur malah yang bikin yang ngutangin jadi senep gitu kan kalau gue gak dari awal emang gue pengen bayar utang akhirnya ada rejeki dan doa gue nih gue kasih itu doa gue doa gue setiap api sholat adalah Ya Allah tolong lunaskanlah utang saya dan lebihkanlah supaya tetap kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dan itu yang terjadi gitu guys jadi gue bikin video ini dengan niat cuma mau sharing aja ya semoga bisa bermanfaat buat lu lupada ya mungkin kan kalau gue live sering ada tuh saya beri ataupun komen yang bilang bang gimana bang ya gue lagi ada masalah gue belum dapet kerjaan sejak pandemi gimana ya guys terus usaha dan doa kenapa terus doa karena gini kadang lu doa nih kadang udah dikabulin tapi lu gak ngeh lu gak sadar ya jadi pas gue cerita sama temen gue kayak gini dia baru oh iya ya waktu itu gue pernah kayak gitu oh sebenernya gue udah dikabulin doanya tapi gak gue jemput karena usaha gue kurang bisa jadi kayak gitu juga masalahnya hati-hati guys udah dikabulin kita gak jemput kayak lu misalnya mungkin ada yang jomblo mungkin lu doa minta jodoh jangan dikira lu doa minta jodoh akan blep jodoh gak jatoh itu depan lu enggak lu akan dikasih kesempatan buat dapet jodoh tapi mungkin misalnya ada cewek yang misalnya lu cowok nih ada cewek yang negor lu cuekin mungkin tapi itu jodoh lu lu buang gitu kan kan bisa jadi kayak gitu gitu loh maksud gue jadi buat temen-temen ya semoga kisah gue ini bisa menginspirasi lu semua gitu ya yang penting jangan lupa doa jangan lupa usaha dan jangan lupa yakin doa lu dikabulin pasti dikabulin itu janji janji dari yang ngasih doa tertulis di hadis di Quran ya Al-Baqarah 186 dari dulu paling gue inget tuh katakanlah bahwa aku adalah dekat gue kalau baca itu suka terharu gue Tuhan mengatakan bahwa aku adalah dekat dekat itu kan maknanya apa dekat-dekat aku adalah dekat lebih dekat daripada urat leher kita katanya Tuhan itu jadi kalau kita ngomong sebenarnya Tuhan langsung oh iya lu mau ini kan tau cuman pengen tau Tuhan juga seberapa perasaan kalau kepada dia dan juga seberapa usaha lu seberapa gede usaha lu kan itu sebenarnya yang pengen Tuhan tes kalau ngabulin mas siapa aja Tuhan ngabulin kapan aja itu sih yang gue gue dapet dari kehidupan gue gue juga sampe posisi gue saat ini aja gue gak nyangka gitu ya Alhamdulillah punya keluarga yang baik semua segala macem punya rumah ini apa segala macem gue nyangka kalau gue mundur 20 20 tahun lalu 2004 itu kan ya kalau lu sering nonton live gue lu tau cerita gue ya gue pernah kena korban krismon bokap nyokap gue gue bener-bener kiri sekiri-kirinya guys makan nasi cuman pake tempe diiris tipis-tipis gitu sama bajem tiap hari makanya gue pendek gemet igi karena udah masa-masa pertumbuhannya udah nyokap buka gue udah kerja lagi tapi pas abis PHK dulu itu sampe gue 2004 sampe gue SMA tuh kehidupan gue lu tang lantung guys gitu loh itu cerita di lain hari lah mungkin kalau gue pengen share sama lu tapi intinya kalau disini gue pengen share soal doa itu guys jadi mumpung bulan Ramadan juga dimana bulan dimana kalau bagian muslim ya doa itu dikabulkan doa itu pasti dikabulkan orang puasa tuh apalagi doa Ramadan aduh lu siang malam dikabulin doa doa yang banyak guys tinggi dengan semoga doa kita semua menjadi ya yang terbaik untuk kehidupan kita amin oke guys jadi itu saja untuk video kali ini dan gue gak lupa juga untuk doa juga semoga kita semua diberi kesehatan dan rejeki yang lebih dunia akhirat kebahagiaan dunia akhirat itu terutama dan dipertemukan lagi di lebaran dan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat juga gitu doanya oke guys thank you yang sudah menyempati menonton video ini semoga bermanfaat ya niatku cuma membuat sharing gak ada niat lain lagi semoga juga bisa jadi seri mungkin ya dimana gue bisa curhat-curhat aja atau ya mungkin ada ide curhat dari lo nanti dari kalian semua kabarin aja di komen atau gimana thank you sampai jumpa di video ya kaget loh eh taruh dulu lah gue lagi bikin video lagi bikin video tentang sedih-sedih dia tiba-tiba kaget-kaget